Selamat sore warga Bogor, kembali lagi bersama kita di FAB OF INDONESIA Hari ini kita kedatangan liquid susu-susuan dari Candyman Candyman milk New look Tapi memang tampilan barunya mencolok Iya bener-bener sangat eye-catching Hidung sapi Itu bukan sapi Yang ada piercing-fiercing Yang ada piercing-fiercing Yang hidungnya udah dipirisin juga Itu bukan sapi Nah jadi guys Oke daripada yang kita ngomongin itu Kita langsung lihat dulu aja Tangan dekatnya dari Candyman milk Let's find out Oke ini adalah hampersnya dari Candyman milk Disini dia ada karakter baru Untuk si sepi Lagi megang radio Nah jadi ini dia isi dari hampersnya Si Candyman milk Disini ada packagingnya Untuk dua liquid variannya Yang pertama ada strawberry milk Dan juga yang original Disini ada isian hampersnya Kita mendapatkan K-chain dan juga T-shirt Iya t-shirt ya Karena belum dinum Dan diatasnya ada tulisannya Oh new look Nah ini yang sebelumnya tuh kayak gini Packagingnya guys Sekarang jadi kayak gini Oke Kalau gitu kita langsung bahas ke liquidnya aja Kotaknya dibuang dulu ya Nah ini yang pertama yang original ya Di sebelah kirinya ada tulisannya Ini kotaknya kita dapat yang 3MG Di belakangnya ada ingredients Dan juga logo standarisasi vaping Seperti biasa Untuk PGPG nya 70 banding 30MG Dan ada wording Dan di dalamnya Seperti ini Wow Impressive Tapi biasanya kalau ada spot kosong ini Biasanya nanti diisi nih Amalan gitu Amal ini apa Harapan palsu ya Saya berharapnya dapatkan dia Ternyata enggak Tapi enggak tahu juga sih Tapi ada bagusnya kalau diisi hadiah sih Daripada makan tempat kotaknya ya kan Nah untuk packaging dalamnya Dia lebih terang ya Tidak segelap ini Temanya Dan yang strawberry nya kurang lebihnya masih sama kayak gitu Ini yang kita langsung balik lagi aja ke kamera depan Kita cobain bagaimana rasanya si candy milk milk yang sekarang Apakah berubah atau tidak Nah itu tadi tampak kotaknya dari si candy milk milk Sekarang ada dua nih Lu mau coba yang mana ya Oke Oke jadi gue coba yang original milk nya Dan itu yang strawberry milk Strawberry milk walk Nah serbih biasa di segmen dulu kali ini Kita reviewnya sama-sama pakai single coil Karena berikutnya dua cok Oke Serbih biasa kita akan menyampaikan beberapa Poin yang penting gue Yang pertama itu ada Inners Setelah itu ada XL Dan juga after test Kita juga akan sampaikan ticet ke manisan Dan juga terus aja yang akan kita bikin jadi lima Yaitu Very soft soft, medium high, dan juga very high Dan nanti di akhir video kita kasih kesimpulan Berupa Rating Oke kita langsung coba aja Boleh Lagi dipakai set apa-apa diberikan Kali ini aku lagi pakai set up yang sama seperti biasanya Karena yang ada cuma ini aja Lagi pakai Hexom V3 RDA nya pakai RDA Nitrus Single Coil Dan coilnya tentu saja coil berisik Dan juga kapesnya lagi pakai deket Oke Oke Gue hari ini lagi pakai ear box masih satu Eh kenapa gue peting Oke Gue RDA nya nih terus Gue berisi Make and Prime Jadi daripada penasarin Kita langsung cobain aja bagaimana rasanya dari si Ken Dengan milk, orginal, dan juga strawberry Let's V3 Jadi kita langsung masuk aja ke poin yang pertama yaitu Inhale Inhale Oke Lo dulu deh Boleh deh Lo dulu Karena kita ini jangan di inputin seperti ini Iya oke Jadi inhale yang gue rasain di RDA gua Ini sama sebenernya Artinya aja ya Cuman yaudahlah kan Karena rasanya beda Iya Ya itu Puan pentingnya disitu Jadi buat gue yang strawberry milk itu Pas inhale itu dia Strawberry Tapi creamy Tapi karakter strawberry nya buah gitu loh yang gue rasain Buah ya Iya Mirip-mirip sama permen milk kita Milik kita Iya Tapi pas inhale itu strawberry nya gak begitu dominan Yang nyampe nya itu udah melihat gitu Oke Tidak terpisah-pisah dia Emang kayaknya rata-rata Likit strawberry milk ya Milik kita Mendekati-mendekati milk kita gitu loh Iya betul Jarang kalau ada yang ikut strawberry milk tapi tidak Tidak milk kita gitu Oke kalau menurut gue yang si originalnya disini Mantap ya Agak unik memiliki karakteristik tersediri gitu loh Hmm Susunya disini kental banget Dibilang fresh milk enggak Dibilang susu vanilla juga enggak Ya kayak Kalau misalnya kalian pernah coba susu Nasional Bukan nasional yang digelas ya Yang dipos gitu Susu vanilla juga tuh rasanya Iya Kayak gitu Emang ada yang Ada-ada Pokoknya susunya itu Benar-benar memiliki ciri khas Tersendiri Banget lah gitu loh Tapi kalau dibandingin sama yang band sebelumnya Kayaknya agak beda gitu sih Iya Ada-ada-ada-ada Ada hal yang Ada yang beda Baru gitu Iya Dan untuk ingatnya dia cukup nge-board sih Iya Dia menemukan formula baru Iya Resep baru gitu Dimasukinlah ke packaging yang baru ini Bagus Oke lanjut lagi Kalau itu ke XL nya gimana nih strawberry milk XL nya Kalau di gue XL nya tetap sama masih kayak Udah nge-blend gitu Tapi Disini ada peningkatan dari si stroberinya Masa stroberinya lebih menonjol Oh Gitu Tapi tetap ya Dan kita juga Bedanya kalau di XL stroberinya lebih menonjol aja sih Kalau Lu gimana? Kalau gue Di XL sama sih Ada peningkatan rasa gitu Dan juga manisnya lumayan naik di XL sih Kalau menurut gue ya Iya setuju Jadi manisnya lumayan naik Jadi Yah gitu lah Yaudah intinya dia susu Kan ini susu original Iya susu aja Bingung gue mbak-bak Kan kalau Susu original Karena tiba-tiba ada Tiba-tiba ada rasa banana Kan aneh Gitu ya Jelas-jelas susu original loh gitu Iya Oke kalau itu kita lanjut lagi lagi aja ke aftertaste Yang ketiga aftertaste Kalau di gue sih aftertaste nya Masih ada creamy-creamy Apa? Strawberry apa? Strawberry yang udah ngebrand sama susu Tapi nggak Terlalu Detail gitu Cuma sama-sama Cuma sama-sama Cuma creamy gitu ya Yes Creamy strawberry susu tapi agak samar-samar doang Sama panisnya misalnya Kalau gue disini sama Jadi dia cuma ninggalin rasa si creamy doang Dan susunya nggak terlalu Berasa banget sih begitu di aftertaste gitu Lanjut lagi ke tingkat kemanisan Tingkat kemanisan kalau gue Menurut gue sih yang ini ya Karena gue belum cobain yang itu Gue Ini gue suka banget sih Manisnya Pas Gue kasih di Sewaktu medium Oke Kalau buat gue Yang originalnya gue bisa kasih di medium Lanjut lagi ke Yang kelima Itu Yang kelima ya Ya Pokoknya kita lanjut lagi ke troth hit nya Troth hit ya Gimana menurut gue nih Kalau buat troth hit Dari batch yang sebelumnya Kemasan yang sebelumnya Ada yang berbeda sih Yang gue rasain Karena disini Rasa Si troth hit nya itu nggak terlalu berasa Gue bisa kasih di very soft sih Kalau yang base sebelumnya Gue pernah coba Astrobenioknya yang 3MG itu lumayan Runjok Iya Tapi disini agak-agak cupu dia ya Troth hit nya cupu gitu Gue juga sama disini gue bisa kasih di very soft Karena lumayan berbeda dengan batch yang sebelumnya Iya bener banget Bener banget Oke Sekarang kita sampai di penghujung acara Ya Kita kasih rapping Untuk strawberry milk Dulu deh Boleh Gue 4,5 deh 4,5 Oke banget Kalo menurut gue Si yang original menurutnya gue bisa kasih di rapping 3,5 Oke Mana gue Jujur li gue lebih suka yang sebelumnya sih sebenernya ya Sebelumnya 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 lagi Karena sebelumnya dia cuma strawberry Yang 100ml Oh iya maksudnya di 100ml nya itu dia baru ada yang original ya Iya Oke by the way thank you banget ya untuk Candyman Udah ngirimin kita sample lagi terbaru nya Candyman Milk Dengan packaging baru Yang seragunya dan juga original Gue mau take kuda saya undur-undur Gue udah dari diri I'm done Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax